Halo teman-teman, welcome to back my channel, Aju Toy. Hari ini kita main game sakura lagi teman-teman. Miu-Miu, ayo kita kesana Miu. Ah, mau ngapain kakak Yuta? Miu, kita mau main labirin mini nih. Wah, labirinnya kecil sekali kakak Yuta. Iya Miu, tapi labirin ini menegangkan loh Miu, soalnya disini panjang labirinnya. Wah, iya kakak Yuta. Bos, bos, tunggu kami bos, kami takut di belakang bos. Hah, atamatom, ini kan pagi-pagi, kenapa kamu takut? Iya bos, aku tidak suka labirin bos. Hah, kamu atamatom, ayo ikut sudah di belakangku. Iya bos, iya bos. Miu-Miu, ini kita sudah hampir sampai nih. Iya kakak Yuta, ayo cepetan kakak Yuta sebentar lagi kita sampai. Wah, kita sudah sampai kakak Yuta. Yee, iya Miu, wah kita sudah sampai nih. Baiklah kalau begitu, kita langsung ke atas yuk. Mau kemana lagi bos? Itu loh di atas atau ada tempat jualan kue? Wah, sepertinya enak kakak Yuta. Iya Miu, disitu tempat jualan kue paling enak loh di kota Sakura. Wah, iya bos, seru sekali kalau belanja disitu bos. Permisi kak, aku mau beli kue tar yang paling enak disini. Oh iya silahkan, itu kuenya boleh dipilih. Wah, iya kak, terima kasih kak. Miu, kamu mau yang mana Miu? Terserah kakak Yuta saja. Oh, yang ini ya mbak? Oh iya iya, baik aku kasih ini ya. Terima kasih mbak, terima kasih mbak. Iya sama-sama. Bos, bos tunggu kami bos, jangan dibawa kabur kuenya bos. Ah, teman-teman, teman-teman, kamu nih. Lihat ini tuh, kita mau makan disana yuk. Ah bos, seru juga sih bos. Iya kakak Yuta, ayo kita makan disana ya. Ah, tapi disana basah kaknya Miu. Tidak apa-apa kakak Yuta, kita lihat dulu. Iya bener, bas, kita lihat dulu. Baiklah kalau begitu, ayo kita lihat. Wah, pancurannya seperti kue yang kita beli ya Miu. Iya kakak Yuta, jangan-jangan itu kue bisa dimakan. Ah kamu Miu, ada-ada saja. Miu, ini ada airnya. Wah, kita kalau duduk disini nanti kuenya rusak. Ah, yaudah kakak Yuta, kita dibawa saja yuk. Pakai, pakai apa ya? Hmm, ini loh, karpet yang kita bawa. Oh, iya kakak Yuta. Ya bos, ya bos. Wah, enak sekali bos. Kuenya mantap bos, serta-seru bedi kesukaan ada teman-teman bos. Ah, kamu teman-teman? Iya, iya, enak ini memang Miu. Ini memang kue yang paling mahal di kota Sakura. Ubin, hari ini kita mau mencuri sapi dan kambing di pertenakan Sakura. Aduh, aku nabrak nih barusan, Pin. Ah, makanya kamu kalau nyopir tuh hati-hati. Ah, kamu nih, kamu punya SIM apa enggak sih untuk mengumudi? Oh, tidak, Pin. Aku SIM-nya SIM tembak. Ah, kamu nih. Ayo kita sudah sampai nih. Ayo kita curi sapi yang ada disini semuanya yuk. Oh, tidak bisa, Pin. Ini mana muat, mobilnya akan kecil. Kakak Eta, kakak Eta, aku tadi mendengar suara mobil fan lewat sini. Ah, kamu Miu, perasaanmu sahaja tuh Miu. Ini kan pagi hari-siang hari masa ada mobil fan si Miu. Ah, kakak Yuta ini. Aku coba cari dulu ah. Sepertinya aku tadi melihat, mendengar, memang ada mobil fan berhantu disini. Tapi sepertinya aku melihat mobil fan itu di arah sini. Wah, iya benar. Itu adalah mobil fan-nya. Aduh, mengerikan sekali. Aduh, gimana nih? Kakak Yuta tadi tidak percaya kalau aku melihat mobil fan itu. Sepertinya mobil fan itu mau mencuri sapi yang ada di pertanakan ini. Ah, Upin. Ayo kita langsung bawa sapi ini, Pin. Iya, Upin. Ayo kita langsung bawa. Mumpung tidak ada orang yang melihat kita. Hahaha. Iya, betul, Pin. Ayo kita langsung bawa kambing ini juga. Aku mau ayam, Pin. Iya, iya, iya. Aku juga mau babi, Pin. Wah, kamu kok suka babi sih? Itu kan haram. Tidak apa-apa, Pin. Pin, aku mau ngasih makan ikan. Hah, kamu ini ada-ada saja. Ayo kalau begitu kita masuk ke dalam mobil. Langsung kita bawa kabur saja semua sapi-sapi ini. Iya, Pin. Ayo kita kabur. Eh, Pin, kita ini mau kemana ini sapinya mau diubah kemana, Pin? Oh, lebih baik kita. Masaknya di pantai saja, Pin. Ah, iya. Ayo kalau begitu. Ayo kita ke pantai. Ya udah. Kalau begitu. Ayo langsung kita menuju ke pantai saja. Wah, pasti di pantai kita akan seru sekali makan sapi panggang dan kambing guling. Hehehehe. Huh, hehehehe. Ini masih jauh apa tidak, Pin? Sementara lagi kita sudah sampai nih. Sabar saja. Mobil fan ini akan mengantarkan kita dengan selamat. Hehehehe. Wah, dan ini kita sudah sampai nih. Kita bersiap-siap untuk bakar bakar di sini, Pin. Iya, Pin, iya, Pin. Aduh, gimana ini? Kakak Yuta ada di mana ya? Ternyata mobil fan itu mencuri semua hewan yang ada dipertenakan sekurah. Kakak Yuta, Kakak Yuta. Ada apa, Mio? Kakak Yuta mobil fan itu mencuri semua kendaraan, semua hewan yang ada dipertenakan itu, Kakak Yuta. Aduh, astaga kamu yang benar, Mio. Iya, Kakak Yuta. Aku malah sendiri. Aduh, ini bahaya nih. Baiklah, kalau begitu, ayo teman-teman, kita segera bantu peternakan itu agar tidak terjadi penjadikan sapi lagi. Ya, bos, ya, bos. Tapi kita ini harus ke mana dulu, bos? Ah, baiklah. Kita ke polisi kuban dulu. Kita minta tolong kepada polisi Iyo. Bagaimana kalau kita ke polisi Iyo? Iya, Kakak Yuta. Kita lapor ke polisi Iyo saja. Biar kasus ini bisa tertangani dengan cepat. Ya, bos. Benar, bos. Mio, benar, bos. Iya, iya, baiklah. Kita langsung ke polisi Iyo. Wah, lihat itu polisi Iyo ada di sana. Polisi Iyo, polisi Iyo, polisi Iyo. Ada apa, Iyo? Polisi Iyo, tadi ada membilvan mencuri peternakan di kota Sakura. Astaga. Baiklah, kalau begitu, ayo siap-siap kita untuk menyerangnya. Ya, ya, ayo, ayo. Kita langsung ke mana ini? Kita langsung ke peternakan dulu. Kita lihat kondisi pemiliknya di sana. Iya, benar, ya, benar. Baiklah, kalau begitu, kita lihat dulu. Wah, lihat itu. Itu ada pemilik peternakan ini. Oh, ternyata perempuan. Kasian sekali. Dia sepertinya menangis, polisi Iyo. Iya, benar, dia menangis. Iya, kakakak Yuta. Kasian sekali. Bos-bos, ayo kita bantu, bos. Kasian ibu ini, bos. Tolong aku, sapiku dicuri. Ya, ya, baiklah, tenang, bu. Aku akan bersama ngembalikan sapimu lagi, bu. Kamu tidak usah nangis, bu. Polisi Iyo, ayo kita cari. Membilvan itu menggunakan turunku dulu. Iya, benar, kita cepetan. Turunmu akan mudah untuk menemukan membilvan hantu itu. Iya, kakak Yuta. Cepetan, kakak Yuta. Iya, Miu. Ini sudah aku terbangkan turunnya. Semoga turunku bisa mengetahui keberadaan mobilvan hantu itu. Iya, kakak Yuta cepetan. Sepertinya, mobilvan hantu itu tadi membawanya ke arah selatan di timur kota Sakura. Iya, benar, bos. Sepertinya menuju ke pantai, bos, karena dia membakar-bakar sapi, bos. Waduh, gitu ya, teman-teman. Baiklah, aku akan narahkan. Wah, itu iya, benar, benar, benar. Di situ ada mobilvan warna putih. Waduh, ternyata mobilvan itu dibawa ke pantai sungguh oleh mobilvan berhantu itu. Wah, kasihan sekali. Wah, lihat itu. Sapi-sapinya banyak sekali di pinggir pantai. Iya, kakak Yuta, benar. Wah, kita harus segera menolongnya. Aduh, gimana ini? Aduh, sepertinya itu adalah upin-ipin berhantu dan mobil berhantunya juga. Iya, Miu, iya, Miu. Kita harus segera melakukan sesuatu, Miu. Iya, kakak Yuta. Kita harus segera menangkap hantu upin-ipin itu dan mobil van balik kampungnya. Baiklah, kalau begitu. Iya, Miu, kita akan segera menangkapnya. Kita akan bawa upin-ipin itu ke polisi Iyu. Karena aku sudah dipasarakan untuk menangkap hantu upin-ipin itu dan membawa kambingnya itu pulang lagi. Iya, benar, bos. Kamu yang dipasarakan, bos. Karena kamu hebat, bos. Iya, teman-teman. Ayo bantu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kali ini kita berhasil menangkap hantu upin-ipin dan mobil van-nya. Iya, kakak Yuta. Amin. Semoga Allah menolong kakak Yuta. Iya, Miu. Wah, lihat itu. Mereka ada di sana. Mereka sepertinya sedang siap-siap untuk membakar. Itu tinggal di upin. Si upin mungkin dia mencari kayu bakar untuk melakukan itu. Iya, bos. Benar, bos. Kalau begitu kita tangkap saja si upin itu saja, bos. Iya, kenapa begitulah? Kalau begitu ayo kita tangkap. Wah, dia sepertinya tidak menangkap kita. Ini kesempatan untuk kita langsung menangkap. Wah, dia sudah mulai takutkan tembakanku. Waduh, lihat itu. Dia seperti sudah menangkap menyerah. Upin. Sekarang kamu angkat tangan, Upin. Anak kamu sudah mencuri sapi-sapi petanakan di kota Sakura. Tidak, tidak. Jangan kau tangkap aku. Aku tidak salah apa-apa. Tolong jangan tangkap aku. Upin, kamu tidak usah banyak ngomong. Kamu sudah bersalah. Karena aku bawa kamu ke penjaraan polisi koban. Untuk dipenjara seumur hidup. Karena kamu sudah mencuri sapi. Iya, kakak Ita. Benar. Kita langsung bawa saja. Ayo, Mio. Kita langsung menuju polisi koban, Mio. Iya, kakak Ita. Kita langsung menuju polisi koban. Iya, bos. Benar, bos. Kita penjarakan saja si upin nakal ini, bos. Iya, baiklah. Ini, Upin. Ini adalah selmu. Kamu akan masukkan ke sini selama-lamanya. Oh, tidak. Jangan penjarakan aku, Yudah. Aku hanya ingin bermain. Tidak, Upin. Karena kamu sudah jahat. Sudah mencuri petanakan kota Sakura. Baiklah, Upin, Upin. Kamu akan jam di sini selamanya. Jangan harap kau bisa keluar lagi, Upin, Upin. Jangan, jangan. Ayo, Mio. Kita keluar saja, Mio. Iya, kakak Ita. Akhirnya kita berhasil menangkapnya. Iya, Mio. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu, ya, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.